selamat datang di channel pertanian terpadu channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan dan juga pertanian untuk yang belum bergabung dengan channel ini mohon dukungannya dengan like, komen, share dan juga subscribe channel pertanian terpadu kalian semua, untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai harapan peternak ayam kampung asli harus bisa memilih dan merumuskan sistem pemeliharaan ayam yang mampu menyelaraskan antara besar modal yang dihabiskan dengan lama masa pemeliharaan ayam kampung asli hal ini harus dilakukan mengingat ayam kampung asli memiliki pertumbuhan yang cenderung lebih lambat jika dipandikan dengan jenis ayam pedaging lainnya ayam kampung asli umumnya dipelihara atau diternak dengan menggunakan pola pemeliharaan umbaran dimana ayam akan dilepas liar untuk mencari makan sendiri melihat perkembangan peternakan yang dilakukan masyarakat umum sistem umbaran banyak dinilai tidak cocok diterapkan ketika kita ingin mendapatkan keuntungan maksimal bahkan seolah mendengar kata umbaran saja kita sudah antipati seolah memastikan bahwa sistem ini tidak akan memberikan keuntungan yang sesuai kepada peternak meski tidak sepenuhnya keliru sistem pemeliharaan ayam dengan dilepas liar ini sebenarnya memiliki keunggulan tersendirian bahkan sistem ini dapat mampu memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat umumnya masyarakat kecil kalau kita mau melihat lebih jauh lagi prosentase keuntungan jika dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan sebenarnya cukup bagus keuntungan yang didapat bahkan bisa berlipat-lipat dari modal yang dikeluarkan oleh peternak contohnya saja dengan modal satu indukan yang harganya berkisar antara 60 ribu rupiah bisa menghasilkan 10 anakan ayam dalam kurun waktu 3 atau 4 bulan peternak bisa menjual hasil anakan yang harganya bisa mencapai kurang lebih 30 ribu sampai 40 ribu rupiah bagaimana dengan modal pakannya nah disinilah letak keunggulan atau keuntungan ternak ayam sistem umbaran peternak hanya perlu menyiapkan sedikit pakan hanya untuk sekitar sekali pemberian pakan itu pun kebanyakan pakan ayam yang digunakan tidak beli hanya mengandalkan limbah rumah tangga yang dimiliki pemberian pakan umumnya hanya di sore hari yang lebih bertujuan untuk memanggil ayam-ayam kita agar pulang ke kandangnya masing-masing dengan sistem umbaran ayam akan mencari makan sendiri di alam liar ayam bisa mendapatkan berbagai jenis makanan di alam bebas yang baik untuk pertumbuhan dan juga perkembangan ayam tersebut tanpa perlu modal pakan yang banyak ayam bisa sehat dan besar sampai dijual meski juga memiliki kelemahan dari sisi efesiensi pakan ternak ayam sistem umbaran ini bisa menjadi salah satu pilihan beternak tanpa modal yang banyak apalagi jika sistem ini bisa disesuaikan lebih jauh hasilnya pasti akan lebih baik lagi jika dibandingkan dengan apa yang sudah dijalankan oleh banyak orang nah rekan semua kalau melihat kelebihan ternak ayam sistem umbaran ini peluang untuk mendapatkan keuntungan besar dengan beternak ayam kampung asli sebenarnya masih cukup terbuka lebar kalau kita mau kita bisa menyempurnakan sistem ternak umbaran ini dengan beberapa penyesuaian sebagai contoh kita bisa menyiapkan areal umbaran yang lebih kondusif kita juga bisa menekan tingkat mortalitas dengan menyesuaikan usia ayam yang akan dilepas liar dengan penyesuaian yang baik saya sangat yakin sistem umbaran ini bisa menjadi pilihan bijak untuk ternak ayam kampung asli dengan hasil yang lebih memuaskan lagi itulah sedikit gambaran yang bisa saya sampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan ternak ayam sistem umbaran untuk ayam kampung asli mudah-mudahan bisa menjadi bahan pemikiran kita semua sampai disini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh